Komisi 10 mendorong adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan destinasi wisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Komisi 10 meminta desa wisata dan kawasan cagar budaya menjadi fokus perhatian sebagai kawasan wisata yang wajib dikembangkan. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Semarang beberapa waktu lalu, Ketua Komisi 10 DPR Tengku Rifki Harsyah menyatakan Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi luar biasa di bidang pariwisata. Tengku Rifki menghimbau pemerintah pusat dan daerah hendaknya memberikan perhatian dan dukungan yang lebih terhadap daerah-daerah wisata guna menarik minat wisatawan lokal dan mancanegara yang juga dapat menambah devisa negara dari sektor pariwisata. Pada rapat kerja kami yang lalu, ada dua hal salah satu yang terkait dengan Jawa Tengah yang kita ingin dorong dengan dukungan pemerintah pusat yaitu kaitannya dengan satu adalah kaitan dengan pengembangan destinasi wisata terutama kaitannya dengan desa wisata. Yang kedua adalah terkait dengan pemugaran dan perawatan terkait dengan cagar budaya termasuk candi-candi. Senada dengan Tengku Rifki, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih mendesak pemerintah dapat lebih memperhatikan dan menggali potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerah-daerah di Jawa Tengah khususnya Semarang. Abdul Fikri menyayangkan kurangnya kontribusi dari pemerintah dalam mengelola destinasi pariwisata. Kita mendorong supaya undang-undang yang terkait dengan itu, kebetulan itu terkait dengan cagar budaya bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2010 itu mestinya mewajibkan bahwa di kawasan cagar budaya maka dibentuk badan pengelola cagar budaya yang melibatkan juga daerah kabupaten kota dan provinsi dan kemudian pusat. Dari Provinsi Jawa Tengah, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan.